Intro Korban pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia MS bersama kuasa hukumnya mendatangi rumah sakit Polri untuk menjalani tes sikis Dijadwalkan korban MS menjalani tes pukul 10 pagi Kuasa hukum dan korban berharap tes sikis ini dapat mempercepat proses pemeriksaan kasus yang saat ini dijalani korban serta 5 pelaku terlapor Kalian kami masih mengalami gangguan sikis dan tidak konsentrasi dan gangguan pencernaan akibat dari apa yang dialami selama bertahun-tahun di lingkungan dari KPI Saat ini kami mendapatkan informasi telah diperiksa 5 terlapor yang diduga melakukan pelecehan atau perundungan terhadap korban maka kami berkeyakinan bahwa cukup bukti dan cukup secara fakta sudah mencukupi akan tetapi kami menunggu apa yang menjadi pemikiran dan statement dari pihak Polras Jakarta Pusat untuk pemeriksaan ini untuk dijadikan apa Sebelumnya seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor Polisi kemudian memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012 Korban pun mengaku telah melapor keatasannya namun malah dipindahkan divisi Setelah informasinya viral di media sosial Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus ini Terima kasih telah menonton!